Bismillahirrahmanirrahim Suri selamat malam dimanapun teman-temanku berada Semoga hari ini senantiasa dalam kebahagiaan Amin ya robbal alamin Teman-temanku berjumpa kembali dengan Bunda Nining ya Nah hari ini bersama Bunda Nining di dapur lagi memasak lagi ya teman-temanku ya Nah Bunda Nining hari ini mau memasak tumis ya teman-teman ya Nah apa tumis apa ya kira-kira Nah ini bahannya ada di hadapan Bunda Nining Yaitu bahannya ada dua butir telur ya Yang Bunda sudah kocok ya ini dua butir telur Terus disini ada kecambah ya teman-teman Ini ada dua genggam kecambah Ini tadi beli lima dolar teman-teman Terus ada separuh tomat Ada separuh juga bawang bombay Ada dua siung bawang putih Nah nanti ditambah apa bumbunya Ikuti keseruannya Bunda Nining memasak hari ini Dan teman-teman ku masakan sehat dan enak Tidak harus mengeluarkan yaitu uang yang mahal belinya gitu ya Masa enak gak harus mahal Nah ini ada resep yang sangat simpel Nikmat dan bikin nambah nasi putih hangat-hangat teman-teman ku ya Oke teman-teman ku Tidak usah lama-lama Kita mulai ya hari ini Yuk kita siapkan penggorengannya Ya disini sudah ada penggorengan Yang Bunda sudah siapkan Ya Disini sudah Bunda siapkan penggorengannya Bunda yuk kita nyalakan apinya Bismillahirrohmanirrohim Ya oke Ya nanti ini buat menggoreng telur ya teman-teman Ikuti saja keseruannya Bunda bagaimana Caranya Disini juga ada ya Nanti Nah disini ya teman-teman Disini ada Bunda siapkan Nah supaya teman-temanku juga Disini ya Disini nanti buat menggoreng telur Disini untuk tumis sayurnya Oke Ikuti keseruannya Bunda Ya kita tuh sudah panas Kita tuangkan minyak secukupnya Bismillahirrohmanirrohim Disini juga kasih minyak Untuk menggoreng telurnya Oke sudah panas Kita masukkan Yaitu Bawang putihnya Bismillah Pokoknya Memasak dengan Bunda Nini Sangat simpel Dan Enak ya Setelah harum Wangi baunya sudah Keluar dari bawang putih Yang kita tumis Kita masukkan bawang bombengnya Bismillahirrohim Oke biarkan harum Tumis-tumis sebentar Tumis-tumis Biar layu Nah disamping itu kita goreng telurnya ya teman-teman ya disini ya Sambil menunggu harum Disitu Bismillahirrohim Nah disini ya teman-teman Ini Bunda sudah Masukkan Telurnya Oke kita tunggu aja Kita tunggu Nah kita garuk-garuk Ini telurnya Ya kita garuk-garuk Ya udah Ini seperti dadar telur Tapi diurak-arik Baru dihancurin teman-teman Oke Nah seperti ini ya Nah ini telurnya Kita ancurin Kita dadar Setelah itu kita hancurkan Oke Baru kita taruh kembali Baru kita masuk Tuang-tuang-tuang Baru kita Sebelah wangi ini Bawang bombaynya Kita masukkan togenya Bismillahirrohim Ya kalau teman-teman ku mau Pedis ya Teman-teman ku boleh Ya itu dikasih cabai kawet Ya teman-teman Karena Bunda Menjaganya anak kecil Jadi Bunda Nining Tidak Memasak pedis Oke tunggu sebentar Biarkan Masak-masak layu-layu Gimana ini Bunda Nining Masak layu-layu Oke kita garuk Pokoknya masakan ini Ini wangi teman-teman Masya Allah Kabarokan lo Luar biasa Sedap Sedap Oke baru kita bumbuin ya teman-teman ya Kita bumbuin penyedap rasa Sepucu sendok teh Garam Secukupnya Ya Garam secukupnya Ya kira-kira asinya Seberapa tahunnya ya Nah setelah itu kita garuk kembali Tidak usah dikasih air ya teman-teman Karena tau G itu capar ya Orang Jawa bilang Ini capar loh Ini sudah keluar air sendiri Jadi tidak usah ditambahin Air Supaya tidak kebanyakan air ya Oke Nah kalau mau memang Banyak Tambah air boleh Oke baru kita tomatnya Kita kasih masuk Hmm Masakan sehat Nah ini sudah Ada nanti Keluar Vitaminnya dari Ini ya Dari tau G-nya Oke Biarkan mendidih-mendidih Biar mendidih baru nanti Kalau sudah mendidih Ini tomatnya sudah panas Tomat kan bisa dimakan begitu aja Jadi tidak usah takut Yang penting sudah mendidih Itu sudah Boleh diangkat ya teman-teman Oke Biarkan mendidih-mendidih Biarkan mendidih-mendidih Yuk teman-teman Dukung terus Bunda Nining Supaya Bunda Nining Semakin bersemangat Membuat kompennya Oke Oke Ya Ini teman-teman ya Sudah mendidih-mendidih Begini Ya Oke Sudah mendidih-mendidih Biarkan dulu Sampai Itu ya Baru kita rasa Asingnya seberapa Mau asing seberapa Boleh ditambahin Haramnya Oke Sudah matang Teman-teman ya Bunda jijipin dulu lah Mantap Sudah Nggak usah ditambahin Baru kita Masukkan telurnya Oke Mantap Sayur yang enak Sayur yang enak Murah Mariat Sedap Sedap Oke kita matikan apinya ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Kalau teman-teman ku Mau ditambahin kecap Boleh Tapi ini nggak mau kecap Ya Mau kasih kecap manis Boleh Ditambahin saus tiram Juga boleh Ini cukup garam Dan Penyedap rasa aja Udah cukup Ya oke Nih Masakannya kita tuang Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Masakannya cantik Masakannya cantik Masakan toge yang sangat enak Masakan toge yang sangat super enaknya Ya teman-teman ya Nah ini dia Masakannya sudah matang Disini bunda taruh Ya Disini sudah matang Teman-teman Boleh mencoba ya Hari ini bunda memasak Yaitu Tumis Kecamba Tomat Dan Telur Bawang bombay Teman-teman sudah menyaksikan Dan bumbunya sangat simpel Kalau mau tambah cantik Misalnya mau ditambah Dikasih kecap manis Boleh Monggo Silahkan Dikasih cabai rawit Cabai keriting Dipotong-potong Ditambahkan masuk Boleh ya Ditambahkan seledri Supaya tambah harum Dan bawang goreng Di atasnya Tambah mantep Tetapi ini Karena anak Ngomongannya bunda ini Anak gak mau Sembarangan Yang makan ya teman-teman Itu ya Cukup begini aja Oke Oke teman-teman Terima kasih yang sudah menonton Teman-teman Boleh mencoba di rumah Untuk buah hati tercinta Dan keluarga tersayang Dan Terima kasih juga Kepada teman-teman Yang selama ini Sudah mendukung bunda Dan semoga Semuanya sukses Dan ini Resep-resep Dari bunda Nining Supaya Bermanfaat Atau teman-temanku suka Ya Monggo Dicoba Di rumahnya Untuk keluarganya Demikian Terima kasih Sudah bersama bunda Nining Semoga kita semuanya Selalu sihat Walafiat Amin Jarobbal Alamin Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya